Intro Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam bagi kalian semua Kembali saya Arhata, disini kita membahas my unboxing, review, tips, tutorial yang berkata dengan teknologi So, buat kalian yang belum subscribe, segera subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Arhata Project Nah, kali ini saya telah membeli salah satu smartphone yang bisa dibilang, ya lumayan hype, walaupun nggak banget banget Tapi ya it's okay, ini keren banget, ini adalah Infinix Note 11 NFC Jadi itu ada varian lain, ada yang Pro, ada yang juga S, tapi memang menurut saya pribadi, itu yang paling menarik adalah yang NFC ini Harganya adalah 2,4 jutaan Oke, kita langsung coba unboxing aja Dan, btw ini saya beli di blibli.com ya, waktu masih ikut, apa namanya, flash sale pertamanya Dan dapet harga di 2,449 Dan, itu katanya harga flash sale awalnya ya, first sale awal, kemudian kalau nanti sudah resmi itu di 2,599 Jadi ini lumayan worth it lah ya, dan pengirimannya itu cepat Saya memang masih di daerah Jabutabek Dan ini tuh saya pesen sekitar jam 10 pagi Dan sudah sampai disini, itu jam sekitar jam 5, jam 6 sore ini udah nyampe Jadi memang cepet untuk pengiriman blibli, padahal dia gratis ongkir juga Ini dia, boxnya, oh ternyata dia memanjang kayak gini ya Saya kira tuh tadi mungkin ada bonusnya gitu, ternyata enggak Cuma, nah kirain tuh kan gini bisa ya, bisa enggak Oh, gini kan bisa, disini tuh kasih apa kayak bonus Tapi enggak apa-apa, langsung keluarin aja di blibli, boxnya Terbungkus rapih, enggak rapih sih Boxnya tadi rapih, dan ini menggunakan double wrap Kita langsung buka Jadi sekilas aja, ini ada Infinix Note 10 Note 10 lagi, Infinix Note 11 NFC Dia sudah menggunakan AMOLED Full HD, 6,7 inch Dan juga sudah NFC Ini menarik banget sih untuk di range harganya Kita bisa lihat langsung di bagian belakang, disini ada Spesifikasi yang memang ditonjolkan ya Pertama ada memorinya 128 Jadi ini RAM-nya 6GB Storage-nya 128 Oke, lumayan ya Baterainya 5000 mAh Android-nya 11 Ada front camera 16MP Dual flashlight Oh, berarti di depan ada flashlight juga nih Ini mantep nih Kemudian ada rear kameranya Ada 50MP Oke, terus ada tambahan 2MP Dan juga QVGA Oke Terus prosesornya menggunakan Helio G88 Ini kalau nggak salah sebenarnya mirip-mirip sama G85 Hanya dia itu support di 90Hz Stipul 80P Dan juga support sampai 64MP Ini dia masih 4G Oke, kita langsung buka aja kali ya Nah ini Ada spesifikasinya Nah, yang menarik juga dia support di 33W Langsung dikasih charger-nya Dan ini yang cukup menarik ya Ini kita langsung buka Ini dia isi dari box Infinix Note 11 NFC Pertama ada HP-nya Ini ada spesifikasi utamanya Oh, ini lumayan enak ya dipegang ya Oke, nanti kita sampaikan terlebih dahulu ya Bahas si HP-nya nanti dulu Ini kita taruh sini dulu Kemudian dalamnya ada apa lagi Kita lihat Ini Kemudian ada ya seperti biasa ya Kalau Infinix emang dikasih kayak gini Welcome to JoinX Club Oke Duh, kok tidak rapih kesannya Oke Ini ada petunjuk penggunaan Ada buku-buku Yap Dan, oh Dikasih Ini Anti-gores Ternyata nggak langsung dipasang ya Atau mungkin dikasih double Nanti kita lihat Ini pokoknya dapet ya Lumayan Kemudian dapet Oh, ini beda nih Karena biasanya dapet casingnya itu Bening kan biasanya Nah, tapi ini dia Hitam Dan ada lah ini Kelihatan ya Ada Teksturnya Ada motifnya Ini seperti Infinix Apa satu itu Yang waktu itu pernah booming Nah, itulah pokoknya disini nih Ada tulisannya Nah, ini mirip Dengan konsep yang itu Oke, ini menarik Kita sempinkan Nah, kan Kok kayak nggak rapih naruhnya Ini kabelnya Sudah USB Type-C ya Ada Disini ada oran-oran seperti itu Untuk Ya, aksen-aksen oran Terus ini chargernya cukup besar Kita lihat outputnya Memang benar di 33 atau bukan 10V Ya, ini benar 10V x 3,3A Atau 33W Benar Tidak fokus Oke, sebentar Nah, terlihat ya Ya, itu pokoknya Oke Kemudian ada juga SIM ejector Oke Jadi, ini dia HP-nya Kita langsung coba Kretek aja Oke, mana Ini dia Hmm Terlihat ya disini Jadi, dia menggunakan Triple slot Nah, ini warnanya Uh Mantepnya Coba ya Kita kretek dulu ininya Biar lebih enak Melihatnya Oke Jadi, ini dia adalah Infinix Note 11 NFC Ini adalah warna Glacier Green Ada juga warna yang Snow Atau yang silver Ya, keputih-putihan Ada juga warna black Ini sedikit korpor Gada-gada tadi stikernya Oke Dan yang saya rasakan adalah Ini tuh enteng Kalau nggak salah Beratnya di 181 gram Dengan layar Tadi ya 6,7 inch Dan terbilang Sebenarnya Ya, memang cukup lebar Tapi masih Masih enak Buat di genggam Ini yang paling kerasa adalah Memang Untuk bagian CPCC-nya Dia itu Datar ya Dia Mengkotak Walaupun tidak sekotak iPhone 12 Ataupun 13 Dan juga tidak sekotak OPPO Reno Reno 6 ya Kalau nggak salah yang kotak Tapi Dia tetap Terasa Square-nya tuh kerasa Ya, terlihat ya Tuh Memang kalau di genggam Nggak begitu Ergonomis Tapi Keren Kita sambil nyalain Sambil Kita coba lihat ya Jadi di bagian bawah Ini dia ada speaker Ada microphone Ada headphone jack Dan juga dia Sudah menggunakan USB Type-C Ini keren ya Infinix kalau nggak salah Yang paling lambat ya Soalnya Dulu tuh dia Paling lambat menerapkan NFC Eh, NFC Apa? USB Type-C Dari dulu tuh Micro USB Terus akhirnya Sekarang sudah mulai Menggunakan USB Type-C Ini kenapa dia tidak nyala-nyala Oh, salah yang ini Jadi yang ini adalah Tombol volume-nya Yang ini adalah Tombol power-nya Power-nya ini Yang saya rasakan tadi Kenapa saya salah Pencet adalah Dia ini datar banget Lihat ya Tidak terlihat di sini Jadi saya pun tadi ngerasa Tidak ada yang dipencet Jadi pencetnya yang ini Padahal harusnya yang ini Ini memang Dia gabung juga dengan Fingerprint sensor-nya Ini di bagian atas Dia kosong aja Nah, ini ada Sim card Slot-nya ya Tadi sudah dilihat Dari plastiknya Dia itu tipenya Triple slim Triple slot Oke, ini bagian belakang Ini ada kameranya 50MP Oke Kalau yang dia pakai G85 Dia belum bisa menggunakan Resolusi di 50MP Makanya mungkin di upgrade Ke G88 Seperti itu Oke, ini sudah masuk Saya setting setting terlebih dahulu Oke Jadi tadi saya sudah setting setting Dan Juga coba beberapa Menit Kira-kira gimana sih Untuk impresi saya Mengenai si Infinix Note 11 NFC ini Pertama kita lihat dari Antutu benchmarknya Tadi saya sudah coba install Dan juga coba jalankan Jadi untuk skor dari Infinix Note 11 NFC ini Dia dapat skor di 250 ribuan Nah, ini skor yang cukup bagus Untuk di range harganya Di harga 2,4 juta Kemudian Untuk mid range-nya Ini sudah oke banget Kemudian Yang saya rasakan adalah Dari sisi tombol powernya Karena Nah, ini Dia cukup menurut saya Ini cukup Ke bawah banget ya Terlalu ke bawah Dan dia itu datar Nah, bisa dilihat ya Tuh Jadi Seperti tadi di awal Kalau yang memang Perhatiin Itu waktu menyalain HP-nya Jadi Salah pencet Malah yang pencet yang ini Karena kalau misalnya Kita coba dalam Mata tertutup Nah, ini Nggak kerasa Tombol power yang mana Ya, butuh penyesuaian lah Kalau menurut saya pribadi Seperti itu Ya Kemudian Kita langsung coba Lihat ke setting Karena dia ini Sudah menggunakan AMOLED Maka dari itu Kalau kita ke display and brightness Dia sudah ada Pilihan untuk Always on display Dimana untuk Always on display-nya ini Cukup banyak Untuk kustomisasi Kustomisasi yang bisa Kita gunakan Seperti itu Nah, ya Kemudian Kita langsung lihat lagi Ke bagian About phone-nya About phone Nah, ini my phone Dia sudah menggunakan XOS Versi 10 Dan juga Android Versi 11 Untuk storage-nya Dia RAM yang 6GB Dan Untuk penyimpanan Di 128GB Kita coba lihat Baru pertama kali Kita Nyalakan Dan hanya install Antutu Benchmark Kira-kira Sekitar berapa sih Untuk free-nya Oke Jadi terlihat Bahwa sudah digunakan 20GB Seperti itu Lanjut Kita langsung Ke bagian kamera Kamera ini Dia 50MP Ada AI kamera Nah ini Kalau mau ke 50MP Maka bisa dipencet Terlebih dahulu Yang bagian atas Di sini Kita dipencet Nah, baru langsung Masuk ke bagian 50MP Kita lihat Untuk pengaturan Bagian videonya Dia bisa merekam Sampai Resolusi Di 2K Dia bisa di 2K Mantap ya Kemudian Kita coba Juga Ini ada Ultra Steady-nya Kemudian Kita coba Ke kamera depan Oke Dimana Untuk kamera depan ini Dia ada flash-nya juga Nah Ini yang menarik ya Memang kebanyakan Untuk beberapa HP Infinix Itu menyediakan Kamera depannya Ada flash-nya Jadi buat teman-teman Yang mau selfie Di gelap Nah ini bisa Menarik banget Oke, untuk hasil Foto dan Videonya Mungkin nanti ya Mungkin di video review Ini foto Aja hasilnya Seperti ini Oke Kemudian Untuk kamera depannya pun Juga sudah Bisa sampai Resolusi 2K 2K Atau 2K Dengan resolusi Sampai 16MP Oke Mungkin gitu aja ya Disini bisa ada Eyecam Bisa beauty Portrait Dan juga Super night Mungkin nanti untuk review lengkapnya Di video selanjutnya aja Kemudian Yang terakhir Mungkin saya akan coba Fitur NFC-nya Karena memang yang diunggulkan Dari si Note 11 Ini adalah NFC-nya Disini saya sudah Download Mana ya Ini dia Oh lagi download Sebentar lagi pending Kita cancel lagi Kita install lagi Oke Jadi sudah selesai nih Downloadnya Cek saldo Ini juga ada Kartu Dari Flash BCA Kita langsung coba aja Kita tampilkan di belakang Nah It 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 Nah Bisa ya Terdeteksi 33.000 Yang gak terlalu banyak Yang penting ada isinya Dan bisa ngecek Si fitur NFC-nya Dari Infinix Note 11 Oke Sebelum penutupan Sebelum closing Saya mau coba Si casingnya Dari si Infinix Note 11 NFC ini Jadi Terbilang ini Cukup unik ya Jadi dia tidak buning aja Tapi ada Teksturnya Ada Ada ini Ada motif-motifnya Dan kemudian Ini warnanya hitam Pipis banget Jadi kayaknya enak banget Buat dipakai Kita coba pakein Nah Dan ternyata Cocok apa enggak Untuk warna hijaunya Dan Kalau menurut saya sih Ya Lumayan lah Saya lihat ya Disini warna hijaunya Jadi kelihatan banget Kayak Wah Mengkilat banget Terus ini untuk bagian Powernya juga Dia dibolongin Karena memang kan Dia ada fitur Fingerprint-nya Seperti itu Untuk bagian depan Dan saat saya Genggam Ini gak Kerasa kayak pake casing Maksudnya Casing ini tipis Jadi enak banget Disandingkan dengan Si Infinix Note 11 NFC Oke Mungkin gitu aja Untuk unboxing singkat Dan kesan pertama Dari si Infinix Note 11 NFC Kalau misalnya Teman-teman disini punya saran Atau mungkin punya request Mau diapain waktu review Atau apa yang ingin digali Silahkan tuliskan aja Di kolom komentar di bawah Saya Arata Sekian dan Terima kasih Maksudnya Maksudnya